Merupakan keturunan legendaris dari Honda, merupakan mobil kelas menengah ke atas di zamannya, merupakan mobil tersukses yang pernah dibuat oleh Honda, kayaknya ini adalah Honda Accord Maestro. Di Youtube, selamat datang di channel Motomobi. Ah, Used Car Review, untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Hmm, Maestro. Ya, salah satu Accord yang tersukses yang pernah dibuat oleh Honda. Mungkin nama Maestro juga membawa keberuntungan, sehingga merupakan yang paling ahli di antara semua generasi Accord yang pernah dibuat oleh Honda. Accord generasi pertama sudah ada sejak tahun 1976. Varian pertamanya adalah hatchback 2 pintu, yang tentu saja tidak masuk resmi ke Indonesia. Tipe pertama yang masuk ke Indonesia adalah sedan 4 pintu tahun 1979. Kemudian generasi keduanya di tahun 1982 sampai dengan 1985, dengan julukan Accord Executive. Bodinya lebih besar, lebih bertenaga, dan lebih nyaman. Generasi ketiga Accord lahir tahun 1986 sampai dengan 1989. Ya, Honda Indonesia masih tetap memasukkan hanya sedan 4 pintu saja. Punya julukan Accord Prestige. Dan tema dari generasi ketiga ini adalah Bigger and Better. Pada generasi ini, teknologi Honda sudah melangkah jauh dibandingkan dengan generasi Accord yang sebelumnya. Nah, ini baru di generasi keempat Accord, yaitu yang kami review pada video ini. Honda Accord Maestro yang muncul tahun 1990 sampai 1993. Apa pendapat kami mengenai Maestro ini? Nonton video ini sampai habis. Subscribe juga channel Motomobis kalian. Tekan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Lanjut, generasi kelima Accord. Adalah tahun 1994 sampai dengan 1998. Punya julukan Accord Cielo. Nah, ini kami pernah pakai dulu, tapi tidak lama. Punya julukan Cielo. Punya desain yang tidak ceper lagi seperti Maestro. Dan terkesan lebih elegan dibandingkan dengan Maestro. Kemudian, generasi ke-6 Accord muncul tahun 1999 sampai 2002. Punya julukan Accord VTIL. Karena ada tulisan VTIL di belakangnya. Bentuknya kembali ke streamline dan ramping lagi. Dan pada masa ini, Accord juga sudah naik kelas menjadi mid-size sedan. Yang sebelumnya adalah compact sedan. Ya, nggak compact-compact amat. Generasi ke-7 Accord muncul tahun 2003 sampai dengan 2008. Mungkin ini pertama kalinya Accord punya desain yang paling berbeda. Dan mungkin untuk sebagian orang melihat ini aneh. Sehingga di Indonesia tidak terlalu laku. Masih kalah pamornya dengan Camry. Lanjut ke generasi ke-8. Tahun 2008 sampai 2012. Punya bentuk yang gemuk, bulky, dan agak-agak ke BMW-BMW-an. Dan fiturnya pelit. Sehingga Accord mulai ditinggalkan. Oke, lanjut lagi. Tahun 2012 sampai 2017 Accord generasi ke-9 keluar. Yang bentuknya lagi-lagi agak ke-BMW-BMW-an. Yang dikawinkan dengan Lexus. Yang lancip-lancip dan tajam. Yaudah, skip saja Accord yang ini. Dan yang terakhir adalah Accord generasi ke-10. Yang muncul tahun 2017. Mempunyai bentuk yang menurut kami positif. Namun, apadah ya. Camry sudah mendominasi. Dan sepertinya Toyota lebih hoki di segmen sedan di kelasnya. Oke, sekarang sudah ada Accord yang legendarinya. Yaitu Accord Maestro. Dan karena ini used car yang review itu. Mamang-mamang used car. Ayo, Mamang, silakan. Ini dia. Masa-masa kemasannya Accord setelah Prestige. Dan akhirnya keluar ini. Honda Accord. Ini dibilangnya Maestro. Karena di belakangnya ada tulisan Maestro-nya. Bentuknya depannya seperti ini. Pipih. Jadi makanya dia timeless. Enggak lekang oleh waktu. Tak lekang oleh waktu kayak kris patih. Ya ini bentuknya kayak gitu. Bentuk-bentuk zaman sekarang. Itu kan depannya pipih-pipih ya. Seperti headlampnya. Ini udah pipih banget. Pada tahun 90-an. Biasanya gede-gede. Bulat-bulat. Kotak-kotak. Ini beda sendiri. Lihat. Ini sebuah sedan yang dulunya berkelas lux. Sekelas dengan Corona yang sedan-sedan lux lah. Tapi dia bentuknya tuh sporty sekali. Headlampnya pipih. Lampu depannya tuh terpisah. Kayak gini gitu ya. Nah ini adalah yang tahun 93. Yang artinya dia yang sudah injeksi. Yang karburator pertama kayak keluar. Grill-nya beda. Disininya tuh ada krom-kroman. Lebih keluar sedikit gitu grill-nya. Kalau ini lebih masuk ke dalam. Dan lampu sain-nya. Itu. Orange itu banyak. Disini juga orange. Yang pertama kayak keluar. 90-91. Itu berwarna bening sebelah sini. Tapi si bohlamnya tuh kuning gitu. Kalau ini orange. Disini juga. Ada yang dulu pertama kayak keluar. Itu kecil kotak disini warna orange. Tapi kalau ini lebih gede. Itu aja bedanya. Yang injeksi sama karburator. Simpelnya kayak gitu lah. Terus ini bempernya juga berbeda. Karena yang tahun 92-93. Bempernya itu udah agak-agak kaku gitu. Nah yang ini versinya. Itu udah berbeda. Ini yang diubah sama pemiliknya. Makanya dia masuk fog lamp. Dan ini adalah model JDM. Bempernya. Itu. Maestro ya. Keren banget loh. Terus pipih banget. Tidak-tidak-tidak. Ini kap mesinnya. Disini. Rendah sekali. Padahal mobil lux gitu. Biasanya mobil lux tuh kok terkenal gede-gede ya. Bulky-bulky. Tapi kalau ini pipih. Itulah hebatnya. Masa-masa kemasan akord itu disini. Tapi setelah itu. Cielo itu kurang begitu gimana gitu. Hanya sampai disini aja. Sampingnya. Keliatannya tuh kayak panjang banget. Sebetulnya panjang ya. 4,7 meter aja. Lebarnya 1,7 meter. Dan tingginya hebatnya. Mobil lux gitu ya. Mobil mewah di jaman itu. Hanya 1,3 meter. Yang artinya dia mobilnya ceper. Dengan wheelbase yang panjang. 2,7 meter. Dengan ground clearance segitu. Inilah yang menjadi permasalahan. Si Honda Accord Maestro. Dia ground clearance-nya sangat-sangat rendah. Wheelbase-nya panjang. Jadi kalau ada policy tidur. Grok udah pasti. Kalau tinggi. Itu juga kalau terlalu tinggi. Tapi sekarang tuh policy tidur tuh udah diatur ya mungkin ya. Diundang-undang. Jadi gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu. Nah. Perbedaannya apa? Dengan yang tuanya. Mycelor 90-91. Itu rata-rata. Dia punya list kaca. Itu yang gelap. Cuman kalau yang 92, 93. Itu rata-rata sudah chrome seperti ini. Loh ada chrome-chromenya. Itu aja perbedaannya. Terus. Yang baru. Yang 92, 93. Dia ininya lebih kecil. Karet-karetnya. Kalau yang pertama kali keluar. Itu lebih lebar. Ada lampu sein di sebelah sini juga. Yang pertama kali keluar itu gak ada lampu sein di sini. Cuman. Di depannya itu ditonjolin sedikit. Biar kelihatan kalau dari samping. Nah. Ada juga versi. Ini kan yang biasa ya. Ini kan front wheel drive ya. Ada juga versi di tahun 91. Masih karburator. Dia punya teknologi four wheel steering. Yang artinya. Roda belakang itu bisa. Ikut bare belok juga. Hanya 5 derajat saja. Tapi itu bisa. Menguntungkan. Radius putarnya yang sangat pendek. Tapi yang versi-versi yang baru. Yang injeksi. Udah gak ada yang four wheel steering. Ini belakangnya. Keren ya. Sporty. Sekaligus elegan. Clean look banget gitu. Terus dengan. Bumper yang agak panjang. Ala-ala tahun 90-an. Bedanya dimana? Dengan yang tuanya. Ini adalah versi yang 92-93. Yang tuanya. Lampu seinnya di atas. Sedangkan yang 92-93. Di bawah. Seperti ini. That's it. Terus. Di sininya. Ada celokan. Kalau yang tua-tuanya gitu ya. Ini ada tambahan di sini. Ini tambahan sih. Supaya dia. Pandet gitu. Lampuannya di bawah. Ada kayak lipnya kayak gini. Terus. Di atas sini ada revogger. Terus ada third back clamp di sebelah sini. Itu tahun 92-93-91. Dari 91 udah ada. Third back clamp. Sebelum itu yang tua-tuanya. Gak ada. Pengen lihat deh. Bagasinya. Nah. Tari kuncinya. Ini dia. Nah. 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 Atau dari sini. Seluas apa? Luas banget. Luas banget. Ini sebetulnya pipih ya. Dia pipih. Cuma dia panjang ke dalam. Ini sampai. Gak nyampe. Ke jognya aja. Nah. Bisa kesentuh. Kalau kita nonggeng banget. Itu baru kelihatan. Jadi semakin ke situ semakin menyempit. Tapi ke belakang semakin melebar. Jadi kalau tas golf udah pasti masuk sih. Tuh. Gitu ya. Bisa dilipet gak ya? Coba ya. Gak bisa. Gak. Kita lihat. Rau kedua. Biasanya ini nih. Sedan. Duduk di Sedan Luxe tahun 90-an. Ternyata memang kalau Accord itu tidak terlalu gede-gede amat ya. Tuh. Ada dua jari. Ini posisi mengemudi saya. 172 cm. Headroom-nya masih oke. Cuman. Ya masih kurang sih. Terus juga gak bisa. Agak. Bisa masuk sih. Sepatu ke kolong situ tuh. Kolong jog. Cuma ada subwoofer nih kayaknya. Ya duduknya enak sih. Nyendernya cukup berbah. Jognya empuk. Kita dikasih armrest. Tuh. Headrest-nya nyatu. Sporti banget ya ini ya. Yang di belakang juga merasakan keseportian dari sebuah Sedan Luxe yaitu Accord. Tapi duduknya. Walaupun gak luas-luas amat. At least. Kita nyaman duduknya. Terus gak ada kantong-kantong. Kantong di pintu itu gak ada. Terus bahan-bahannya tuh empuk di atas. Sini empuk. Ada kain. Sweat gini ya. Keren. Sampai ke bawah juga ada sweat-sweatan. Cuman gak ada kantongnya. Kantongnya cuma ada di sini. Sama di. Udah. Gak ada lagi. Sama asbak. Satu. Dah. Penumpang jaman dulu tuh gak dikasih fitur-fitur. Yang paling asik adalah di kokpitnya. Nah. Puncinya tuh batangan seperti ini. 90an. Kebetulan panas. Mari kita starter aja dulu. Aduh. Mesin Honda. Zaman dulu tuh. Bener-bener. Ini Honda. Itu Toyota. Itu. Bisa ketahuan. Dari suara mesinnya aja. Bisa ketahuan. Nah. Trim in tuh. Mau bahas sedikit. Jadi. Di atasnya tuh empuk-empuk. Terus juga. Di sininya ada sweat lagi. Sama kayak yang di belakang tuh. Ini ada power window. Power window-nya tuh. Auto down. Auto up juga. Untuk bagian driver-nya doang. Terus juga ada retract. Di tahun 93. Itu baru masuk teknologi retract spion. Dah. Itu bedanya. Yang lainnya sebelumnya. Itu gak ada. Cuman sudah electric mirror. Ini joknya. Ini pake fabric kayak gitu ya. Terus masih maju-mundurnya tuh masih manual. Cuman di tahun 93. Keluar yang namanya. Head adjuster. Versi electric. Dashboard. Empuk. Empuk. Sampai kesini. Covernya empuk semua. Gak pelit ya. Zaman dulu tuh. Tuh. Empuk sampai ke bagian bawah. Coba. Sini. Nah ini baru keras. Ada jam digital di atas. Speedometer. Speedometernya ada 3 cluster tuh. Yang mainnya. Yang tengahnya speedometernya. Yang kirinya adalah takometer. Yang sebelah kanan ada fill gauge. Temperatur. Sama. Indikator. Kalau ngebuka pintu tuh nyala pasti. Odometernya itu masih analog. Masih puteran gitu ya. Jadi bisa diputer lah di. Dikit. Kalau mau ngebuka. Yang digital kan susah ya. Harus beli lagi. Enggak. 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 Ini asli nih. Ini asli. Kelihatan ini asli banget. Dipake mobilnya. Sehat. Terus. Mobil itu kan harus dipake ya. Daripada diem ngejogrok. Tapi rusak. Mending dipake. Rusak. Itu wajar. Nah ini. Tripnya. Trip. Meternya ada di sebelah sini. Terus. Setirnya. Sudah diganti. Versi yang. Ya. 90an. Style-nya. Ya. Ada tilt steering ya. Cuman teleskopik. Masih. Belum. Ya udah. Wajar. Lubang ACnya ada 4. Di tengahnya 2. Dan disini banyak. Puter-puteran juga. Bukan puter-puteran. Ini slider-slideran. Ini adalah untuk membuka tutup si ACnya. Semuanya ada. Di tiap kisinya. Cuman memang minggungkan. Ini. Tolong komen ya. Sebetulnya ini fitur yang berfungsi atau enggak nih. Soalnya ini ada panah yang warnanya putih. Ada panah yang warnanya biru. Soalnya kalau digeser-geser gini. Ini seperti tidak ada perbedaan. Ini dari dulu pusing nih. Fitur apa ini? Ini karena. Ini udah ditambahin sama fog lamp. Ada fog lamp yang sebelah sini. Ini rear ya. Harusnya ya. Jadi ini. Tombol-tombolnya udah full option. Cuman belum tentu juga. Karena disini ada tombol roof. Ini harusnya ada sunroof. Terus juga ada cruise control. Cuman versi Indonesia itu enggak disediakan cruise control. Dan biasanya cruise control itu. Transmisinya harus metik. Nah. Ini ada tombol-tombol fog lamp. Ada rear defogger. Ada hazard. Terus yang versi tahun 92-93. Atau yang sudah mulai-mulai ke injeksi. ACnya sudah digital. Dipencet-pencet seperti ini. Terus juga ada indikator temperaturnya. Tuh mau lebih dingin tinggal dia pencet-pencet aja. Udah keren banget ini tahun itu. Looks banget. Terus. Disini ada sirkulasi dari luar ke dalam. Ada auto temperatur. Ada auto AC gitu ya. Kalau zaman dulu tuh keren banget. Terus yang unik adalah ini. Ini pencetan AC. Ada arah semburan. Ada on-off AC-nya. Sama kecepatan kipasnya. Sampai 4 speed. Dan uniknya ini bisa di... Lipet. Jadi rapih. Keren. Bisa pamer. Eh punya nggak AC kayak gini? Yee. Keren banget. Nah disini ada head unitnya. Single DIN pada saat itu. Terus juga disini ada tempat penyimpanan terbuka. Ada asbak-nya. Ada power socket nih. Ada tempat penyimpanan terbuka juga di sebelah sini. Terus disini ada tombol-tombol nih. Ini ada pole. Ini pole depan bumper. Ini harusnya jalan. Cuman mungkin lagi malu-malu. Lagi malu-malu. Nanti kayaknya kalau ini sih bisa jalan ya. Terus juga ada. Ini dari dulu. Accord Maestro. Harusnya di Jepang. Itu ada ION. Nah disini ada Air Reversoner gitu lah. Ini tulisannya Air Refiner. ION. Supaya muka kita tuh selalu muda. I-COS nggak ada aset. Dan nggak ada abunya. Jadi mobil gue tuh tetap bersih dan rapi aja. Omiting. Baju. Sama badan tuh udah nggak ada bawa aset lagi. Nah disini juga ada namanya pencetan untuk antene belakang. Jadi kalau dipencet. Itu kebuka tuh. Has-has tahun 90-an antene belakang. Sama fog lamp depan. Ini berarti fog lamp belakang. Tempat penyimpanan nih. Ada side pocket di pintunya. Disini juga ada. Cuman nggak terlalu gede-gede amat. Terus disini. Tuh. Kurang gede ya. Kecil-kecil ya. Sudah. Ini adalah mobil lux yang sangat sporty. Jadi makanya tampak penyimpanannya kecil-kecil. Cup holder aja. Tidak ada. Ya. Ya. Tadi tahun 90-an. Haus-haus mungkin ya. Nggak bisa nyimpan minuman. Atas. Ada lampunya. Wah. Ini. Wah. Keren. Masih pakai magnet. Terus. Lampunya dipencet kayak gini ya. Ini udah tau lah. Bisa digini-giniin buat apa. Supaya nggak silau. Apalagi yang belum ya. Ah mesin. Mesin. Ini bukanya tuh sampai nunduk banget ya. Kita biasanya kan kalau buka sedan tuh disini. Ini malah di bawah banget. Saking rendahnya. Uh beratnya. Uh. Zaman dulu. Nah ini mesinnya. Maestro. Dia pakai kode F20. Gitu ya. Ada yang versi karburator. Yang pertama kali keluar. Dan juga yang injeksi. Ini yang injeksinya. Nah. Yang injeksi seperti ini. Tenaga aslinya adalah 133 horsepower. Dan torsinya adalah 178 Nm. Tergolong untuk tipe 2000 cc. Tergolong agak kecil. Cuma torsinya dia gede. Untuk sebuah Honda. Biasanya tuh torsi sama horsepowernya agak mepet-mepet. Kalau ini agak jauh. Berarti ini. Di torsinya. Kita coba ya. Nah ini disalurkan ke roda depan. Dan juga dia punya transmisi. 5 percepatan manual. Dan juga otomatik. 4 percepatan. Dan. Yang otomatiknya itu udah tergolong canggih. Pada saat. Itu. Ini mesin Honda tuh. Kayak konvensional. Cuma kalau udah di. Kilik-kilik gitu ya. Itu jadi kenceng banget ya. Gak bingung deh. D16 gitu kan dipakai oleh Civic. Gitu juga tuh. Kalau di kilik-kilik kencengnya minta ampun. Cobain lah. Kita test drive. Honda Maestro. Ya. Ini adalah sebuah mobil lux gitu ya. Di jamannya. Tapi. Impresi pertama kita masuk ke dalam. Dan nyetir. Itu adalah posisi duduknya. Sangat-sangat sporty. Ini selonjoran kaki saya. Jadi ini. Mobilnya mewah. Pada saat itu. Biasanya mobil mewah tuh. Ya tergolongnya. Duduknya tuh moderat gitu ya. Santai. Ini enggak. Ini kayak. Mobil lux tapi disuruh ngebut gitu. Karena dia selonjoran. Sangat sporty sekali. Dia di bawah posisinya. Terus. Yang kita lihat lagi adalah. Kacanya tuh jadi gede-gede gitu. Kacanya tuh lebar sekali. Pilar-pilarnya kecil-kecil. Jadi ke depannya enak ngeliatnya. Kelihatan kemana-mana. Serasa ini kayaknya enggak pakai pilar. Saking tipisnya si pilarnya. Jadi enak banget nih. Kalau disetirin di kota gitu ya. Mau seseledekan. Atau mau seseleketan gitu. Enak banget kalau pakai Honda Maestro. Cuman kita harus ingat aja. Maestro itu tidak sekompak yang dibayangkan. Kita nyetirinnya kerasa mobil kompak. Cuman ini mobilnya. Ternyata panjang. Kan 4,7 meter ya. Termasuk panjang. Dan kalau kita ngeliat. Lobang. Kalau pakai Maestro itu agak-agak hawat. Nyetir. Karena apa? Dia grong klinisnya pendek ya. Kita harus hati-hati banget gitu. Kalau pakai Honda Maestro. Tapi memang ya. Nyetirnya Maestro itu enak banget. Jadi kalau ngeliat mobil lain. Rasanya itu kayak. Itu mobil enggak enak banget. Dipakainya kalau kita nyetir. Sudah pernah nyetir LCGC. Terus pindah ke Maestro. Rasanya itu enggak pengen lagi nyetir LCGC. Beneran ini nyetirnya itu enak banget. Yang namanya Honda juga. Itu serba enteng koplingnya. Enteng. Setirinya enteng. Perpindahan giginya asik gitu ya. Cuma memang. Kalau dibandingkan sama Civic. Untuk perpindahan giginya. Itu terasa lebih kaku gitu ya. Kalau Civic itu lebih enak. Masuk-masuknya. Kalau quick shift gitu ya. Itu pasti lebih dapet di Civic. Kalau Maestro. Ini agak-agak long throw. Mengenai remnya. Remnya itu udah cakram di keempat roda. Cuma memang tidak sepakem yang dibayangkan. Kalau mobil Toyota itu lebih. Kerasa ngegigit ya. Di awal-awal. Atau. Dia tekanan itu udah sedikit. Di Toyota udah mulai kerasa. Kalau Honda ini. Sedikit lebih dalam. Cuma ya. Dibilang pakem ya pakem. Cuma. Harus lebih dalam aja sedikit. Dibandingkan mobil yang lain. Karakter remnya adalah. Ya seperti itu kalau Honda. Di akor. Terutama yang ini. Lagi di coba. Ini kalau ada dalam kotak. Power mesinnya itu tergolong. Masih oke ya. Jadi masih ada torsinya. Kalau yang Honda. Yang Civic. Kayak gitu. Di RPM bawahnya agak-agak lemah. Cuma kalau akor. Ini agak berbeda sendiri. Jadi di bawahnya itu udah mulai terasa. Makanya. Di speknya. Itu torsi sama horsepowernya itu agak. Agak jauh gitu. Jadi makanya kalau di stop end gue kayak gini. Ini lebih enak. Di akor. Maestro. Dibandingkan Civic ya. Untuk sutru-untulan. Atau seselekatan. Di macet-macetan itu lebih enak pake. Maestro. Mobil maestro ini dalam kondisi bagus ya. Dan terima kasih yang udah minyemin. Yaitu Garasi Titipan. Nah disitu tuh Instagramnya. Makasih udah dipinyemin loh mobilnya keren. Suspensi. Cukup empuk. Cuma empuknya itu ya. Bukan yang terlalu empuk banget. Nyaman. Mengejar nyaman. Enggak. Ini karena memang desainnya. Agak-agak sporty gitu ya. Elegant. Sporty. Sesuai. Bahasa desainnya juga. Makanya suspensinya mengikuti itu. Dibilang empuk? Iya. Cuma dibilang kaku juga. Iya. Nah biasanya settingan kayak gini. Itu memang ya lebih keras daripada mobil-mobil yang sekerasnya. Itu di jalan tol pasti lebih enak nih. Kita coba nanti di jalan tol. Oke sekarang kita berada di jalan tol. Dan gimana ke rasanya. Kan tadi kan di kota ya. Rasanya tuh gimana. Kalau pakai maestro ternyata. Cukup gesit-gesit aja. Nah kalau di jalan tol. Apakah gesit juga. Kita coba mesinnya. Terutama sih mesinnya ya. Pembang mesinnya harus kita coba. Honda tuh biasanya karakternya di RPM tinggi. Biasanya. Kita coba. Asik sekali. Wah. Wah. Ini sih kenceng ya mobilnya ya. Emang bener sih. Honda dari dulu tuh. Memanjakan si. Supirnya. Iya. Ngerasain sensasi. Ke belakang. Kehentak gitu. Itu ada di. Maestro. Padahal ini. Diciptakannya untuk lekslesan. Atau mewaw-mewahan. Tapi. Dia masih membawa jiwa-jiwanya. Honda gitu. Honda di tahun 90-an. Kenceng nih mobil. Jadi pengen ngebut lagi. Tapi memang ini karakternya. Karena dia di bawah ya. Jadi. Di 100 km per jam aja ya. Jadi mewakili. Jadi seperti di 90-100. Rasanya kalau nyetir ya. Terasa kencang juga mobilnya. Sensasinya kayak gitu. Ada juga kan mobil yang. Dibuatnya untuk nyaman-nyamanan. Biasanya di 100 km per jam. Itu kerasanya kayak. Kayaknya masih di 70. Di 80. Kalau ini. Bener-bener. Mewakili semua. Perasaan speed lovers. Gitu. Terasa kencang. Di dalamnya. Wah nyaman banget sih. Luar kota sih. Gak akan capek ya. Pake maestro ya. Joknya empuk. Santai. Sporty. Dan kita masih tetap sigap. Karena apa? Jendelanya gede-gede. Luar biasa. Akord. Di tahun 90-an. Handling. Enak. Gak begitu direct. Se-direct Civic ya. Cuman ini masih tergolong oke. Masih. Komunikasi antara setir. Ban dan supirnya. Itu masih terjalin dengan baik. Kekedapannya. Saya bilang. Tergolong bagus ya. Untuk akord maestro. Traffic noise-nya. Masih agak-agak minim. Suara ban memang agak masuk. Tapi ini pake ban yang. Agak berisik memang. Supaya. Grip-nya lebih bagus mungkin. Terus. Suara mesinnya gak terlalu masuk ke dalam. Ya. Kalau dinilai gitu ya. Diskorin. Dari 1. Eh 0. Sampai 10. Ini dapet skor 7 lah. Overall. Mengenai akord maestro. Merupakan mobil yang paling reliable. Hingga sekarang. Ya. Kami masih sering menjumpai akord maestro. Yang sehat-sehat. Yang dipake sehari-hari. Walaupun mobil ini mempunyai dimensi yang panjang. Namun masih cukup mudah. Untuk dikendalikan. Kemudian desainnya. Hmm. Ini yang paling positif dari mobil ini. Enak dilihat. Dan bahkan bisa dijadikan koleksi. Mungkin bisa jadi investasi. Range harga maestro ini bervariasi. Sesuai dengan kondisinya. Dari 40 jutaan. Sampai dengan. Hmm. Ada juga yang menjual. 90 sampai 100 juta. Hmm. Luar biasa. Oke. Itu saja. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Dan subscribe channel Motomobi. Omobi dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia. Melalui sosial media anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Yaitu Instagram. Cek website. Berita kami. Motomobinius.id Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.